Intro Untuk memacu anak didik agar berprestasi dan menjadi penerus bangsa yang agamis Pemuda Remaja Masjid Desa Kasiau gelar kegiatan festival anak soleh tingkat kejamatan Murumpuda Kegiatan ini sebagai ajang evaluasi hasil proses belajar mengajar di lembaga pendidikan formal, non formal dan pembekalan bagi anak didik untuk masa yang akan datang Dalam kegiatan pasif perdana ini Vanitya mengusung tema dengan menghapal Al-Quran Semoga menumbuhkan generasi muda yang lebih beriman dan bertakwa Ahmad Supyan dalam sambutannya berharap kegiatan yang terselenggara ini dapat menjadi langkah awal Bagi para peserta untuk meraih prestasi dan cita-cita yang mereka harapkan Dengan menghapal Al-Quran semoga ini adalah langkah awal untuk mewujudkan cita-cita mereka Serta untuk meraih prestasi di tingkat kejamatan, kabupaten ataupun ke tingkat nasional yang nantinya Dan insya Allah juga kami dari penelitian peringatan Hari Besar Islam akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan festival yang lebih megah daripada hari ini Syahrudi selaku peminat Tafis berharap kepada anak didik mereka agar lebih semangat dalam mengikuti perlombaan ini Untuk sekaligus mengasah bakat mereka untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi Pertama harapan kami untuk membina remaja masjid, salah satunya Kemudian juga harapan kami dari pembina Tafis agar anak-anak ini lebih semangat menghapal Al-Quran Berjalannya kegiatan ini dalam tiga hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah lancar selalu tidak ada halangan, Alhamdulillah Insya Allah yang kedepannya kami berharap Kalau bisa, bisa sekecamatan meningkat Insya Allah harapan kami Pihak pemuda remaja masjid desa Kasiau dan para pembina berencana Kembali menyiapkan kegiatan ini di tahun depan TV Tabalong melaporkan